Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di halaman 73 di buku paket IPS kelas 9 semester 1 kurikulum 2013 aktivitas kelompok. Langsung saja kita jawab pertanyaannya atau soalnya. Satu, bagilah kelas kalian menjadi beberapa kelompok. Dua, perhatikan peta sebaran penduduk Afrika. Penduduk Afrika tersebar di sejumlah wilayah, diskusikan mengapa sebarannya seperti itu. Oke, langsung saja jawabannya sebagai berikut. Sebaran penduduk Afrika berada di daerah yang memiliki sumber air seperti pesisir pantai ataupun di sekitar danau. Hal ini disebabkan kondisi geografis di Afrika yang berupa gurun-gurun serta memiliki iklim yang kering. Sehingga agar tidak kesulitan menemukan air, maka penduduk Afrika menetap di wilayah yang memiliki cukup air. Itu jawabannya. Kemudian nomor tiga, pertumbuhan penduduk Afrika menunjukkan kecenderungan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Carilah informasi untuk menjelaskan fenomena tersebut. Jawabannya, penyebab pertumbuhan penduduk yang tinggi di Afrika yaitu 1. Meningkatnya jumlah wanita usia produktif di Afrika 2. Wanita Afrika memiliki tingkat kesuburan yang tinggi 3. Kurangnya sosialisasi keluarga berencana atau KB 4. Pemerintah negara-negara di Afrika menolak memberikan solusi Itu jawabannya, silakan kalian salin Kemudian nomor empat, budaya Afrika sangat kaya dan beragam Carilah informasi tentang contoh budaya di Afrika berdasarkan negaranya Setiap kelompok menolus seri budaya salah satu negara di Afrika Tulislah hasilnya pada tabel berikut ini Oke, jawabannya sebagai berikut Nama negaranya yaitu Kongo Seninya Seni musik khas dari negara Kongo dikenal dengan Rumba Kongo, Sukos, dan Dombolo Yang cara memainkannya diiringi dengan tarian atau joget khas khusus Kongo Pakaian Pakaian yang biasa digunakan dalam acara adat atau tradisional terbuat dari rafia atau akar yang dibentuk merombai-rombai Yang ketiga, olahraga Tim sepak bola Kongo pernah menorehkan juara piala Afrika pada tahun 1972 Namun belum pernah lolos ke piala dunia Yang keempat, makanan Salah satu menu masakan khas Kongo yang terkenal adalah Maboke Fish Stew Terbuat dari ikan lele Yang dibungkus dengan daun Marantace Kemudian dimasak dengan sayuran hijau dan dibumbui dengan lada Nah itulah jawabannya, silakan kalian salin dan masukkan ke dalam tabel Kemudian yang keempat Buatlah contoh Imoset saya nomor lima Buatlah contoh-contoh budaya Afrika seperti yang ditulis pada tabel poin empat dalam bentuk foto atau video Carilah contoh-contoh tersebut di internet atau secara langsung memotretnya di lingkungan sekitar kalian Nah jawabannya, sebagai contoh Budaya Afrika adalah sebagai berikut Bisa kalian lihat sendiri Itu makanannya Itu pakaian dan tarian khasnya Kemudian itu adalah musik atau seni musik yang dimiliki di budaya Afrika atau Kongo Itu jawabannya, silakan kalian screenshot Jika ingin nge-print gambar ini Silakan kalian screenshot, edit dan potong Kemudian print Atau bisa juga kalian potret atau videokan di sekitar kalian Mungkin ada budaya-budaya yang diadopsi dari Afrika Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini Semoga jawabannya membantu Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti Silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah Saya akhiri video kali ini Dan sampai jumpa di latihan berikutnya